Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat selalu Oke teman-teman Selamat beraktifitas Semangat dan Jangan lupa untuk terus dukung channel kita ya teman-teman Dengan cara like, komen, subscribe Juga share ya teman-teman Oke teman-teman Pada video konten kali ini Kemarin ada request Dari teman kita Itu minta dibuatkan Konten Itu tutorial seputar perawatan kopi lancuran ya teman-teman Mungkin Kita bicara tentang perawatan kopi Itu akan meliputi beberapa hal ya Baik dari Penyimpanan bahan ya teman-teman Dan lain sebagainya Oke teman-teman Selalu akan saya Fokuskan Dan saya semangatkan untuk berbagi Ke teman-teman semua Kali ini kita akan membahas Kali ini kita akan membahas Putar perawatan kopi lancuran Yang kebetulan di gemun saya ini masih hampir 80% itu full lancur ya teman-teman Namun sudah dilakukan Namun sudah dilakukan sambungan semua Dan ini adalah Robusta Klon pandi Pandi akan menjadi ciri khas Kita Karena Dengan karakter Gua yang cukup bagus Artinya cukup stabil Dan Apa namanya Potensi batang yang cukup lentur ya teman-teman Ini kita sedang melakukan penyiangan gulma Itu ya teman-teman Kebunnya lagi serut Banyak gulmanya Namun kita sedang melakukan penyiangan gulma Bertahap ya Oke teman-teman Sini ada salah satu contoh Satu batang Yang masih lancur Dan ini salah satu yang diterapkan oleh Brazil ya teman-teman Dengan pola Brazil Artinya Ini ada satu Dua Dan yang Atasnya ada Tiga batang ya teman-teman Kemudian Disini ada Kita naikkan lagi Bahan ya Teman-teman Ini Itu bisa teman-teman Naikkan satu Atau dua bahan Kalau saya sendiri ya teman-teman Karena ini posisinya Tiga batang Saya naikkan Satu bahan Karena nutrisi tunggal Menurut saya itu lebih Bagus ya teman-teman Dan Tahun berikut Setidaknya ada satu atau dua batang Yang akan kita lakukan Pemangkasan Penebangan maksudnya Dan secara bergantian Tahun berikutnya pun Akan terjadi Kembali dua atau tiga Itu untuk Pola perawatan lancuran Ya teman-teman Oke Cukup tinggi ya Nungguannya bagus Mantap Dahannya panjang Oke Oke ya teman-teman Karena disini Sudah saya lakukan penyambungan semua Jadi Sudah banyak saya lakukan penebangan Nah itu ya teman-teman Itu ada satu Dua Jadi kalau kita main Dengan sistem pagar Harusnya Dia berbentuk Seperti itu ya teman-teman Nyeril Karena Sebenarnya Untuk pembentukan batang Yang untur seperti ini Itu yang pertama Dari bibit Ya teman-teman Kemudian yang kedua Itu kita bisa melakukan Perawatan atau melatih Ya teman-teman Dan Jika teman-teman ingin melakukan penyimpanan bahan Itu usahakan bahan yang tumbuh di awal Ya teman-teman Untuk pergantian batang Dan Untuk penyimpanannya pun Kita ambil Sama dengan Kopi sambungan Yaitu Untuk menghindar Dari buah selang Namun perbedaannya Untuk kopi lokal Dengan sistem lancur Dia akan Satu bulan Lebih dulu panen Begitupun Pembungaan Pembungaannya ya Nih Sangat lentur Posisi batangnya Itu lentur semua ya Teman-teman Alhamdulillah Minimal Untuk sistem lancur Seperti ini Itu ada dua batang ya Minimal ya Teman-teman Tiga lah Itu ya teman-teman Dan jika Umpama dia Hanya Satu batang Seperti ini Kemungkinan kita akan Minim ya Artinya Per satu batang Lancur Seperti ini Ini hanya Sama dengan Satu rajah Kopi sambungan Artinya minimal kita Memelihara Dua Sampai tiga batang Pertahun Semua lancur Lancur Lantur Lantur Oh Tuh Sudah Jatuh Wow Kubunnya serut Teman-teman Itu ya Dari kejauhan Itu ya Teman-teman Ini di usia Kopi Hampir 10 tahun Ya teman-teman Dia masih produktif Masih cukup bagus Untuk peluang pandi ini Apalagi Kalau di usia muda Teman-teman Itu sekitar Tiga tahun Luar biasa Tuh Ini untuk Gambaran pola Brazil Kita nanti ya Teman-teman Tuh Ya Sementara disini ada pola Brazil Gambarannya Nanti akan Seperti Seperti ini ya Teman-teman Terlalu Tuh ya Tidak apa Tuh Itu kalau tidak ditopang Atau ditongkat Sudah banyak Yang patah ya Kasusnya Sudah Begitu Kita menghindari Penguapan tanah Untuk Agar tidak terjadi Kerontokan Wow Sangat Wow Sangat Mentor Wow Berat Oke ya teman-teman Jadi itu dulu ya Sekian Video Dari kita Semoga ada Ilmu yang bisa dipetik Dan bisa bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Baik Saya Firguan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih